Intro Ambang batas kesabaran artis Vaifi pekan ini seolah pecah. 13 tahun mengaku tak bisa menemui Bilkis putri kandungnya, kemarin Vaifi pun mengarahkan strategi baru, yaitu mendatangi langsung rumah mantan suami dan mertuanya di kawasan Menteng bersama tim pengacara. Tapi lagi-lagi Vaifi pun harus gigit jari, karena Bilkis yang ingin ditemui Vaifi dikabarkan telah pindah ke daerah Malang, Jawa Timur untuk sekolah dan tak tahu di mana alamatnya. Sontak saja, tangis Vaifi pun pecah. Beruntung sih sekarang sudah ada yang ngemenin. Mungkin nggak diremenin sama Royer. Sebelum-sebelumnya setiap kali saya kesini selalu dapat kecewa kayak gini gitu. Maksudnya, kalau saya beruntung saya ketemu anak saya. Kalau nggak beruntung ya saya pulang dengan tangan kosong. Seperti ini. Waktu anak kita dibawa pergi, saya juga nyari-nyari kesana, nggak ketemu gitu. Kita sudah tanyakan juga, kalau di mana Bilkis juga nggak ada yang nggak dijawab ya. Jadi seolah-olah memang disembunyikan. Dia kesini kok, kadang ngasih kado gitu kan. Makanya mbak boleh tanya dia sama orang-orang sekitar tetangga-tetangga ya kan. Dia pernah kesini atau 13 tahun nggak pernah kesini gitu. Kayak lucu tadi saya dengar itu aja. Dia persulit kan, bisa. Itu nggak, nggak benar. Dia tahu kok ke rumah keluarga yang di Malang semuanya. Masa aja dia nggak ingat, masa nggak hafal. Dan tak main-main. Kali ini, Vaivy tak kuat lagi menerima alasan dan mulai mengambil ancang-ancang hukum untuk bisa bertemu Bilkis kembali. Buktinya, Vaivy tidak hanya diam-diam mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tapi Vaivy bersama pengacaranya pun bersiap untuk memperkarakan Iwan, sang mantan suami dan keluarganya ke jalur hukum. Kami sudah bawa ke KPAI, ketemu dengan Kaseto kemarin. Dan Kaseto juga sudah berkomitmen akan membantu. Nanti kalau memang media sini tidak bisa lagi menemukan jalan dan kami menanyakan alamat tidak diberikan, kemudian kami akan melaporkan juga ke Polda Metro kan ya. Bilkis, kamu di mana nggak? Aku ingin ketemu karena udah setahun, Bunda nggak ketemu. Sejumlah penyanyi dangdut kemarin menemui Saipul Jamil di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Setahun lebih ditahan karena kasus Asusila, Bang Ipul mengundang sahabat-sahabatnya untuk ikut merayakan ulang tahun lapas Cipinang. Tak kurang Fitri Karlina bahkan membawa makanan pesanan Saipul sekaligus makanan lain untuk dibagikan kepada warga binaan. Bawa pesanannya Bang Ipul, kue keju, sama ada buat temen-temen di dalam juga, ada mie instan, terus peralatan mandi, semuanya sih yang biasanya, aku juga kalau tiap kali kesini, suka bawa juga, buat berbagi juga disini. Pemirsa, ini kita bawa sembako buat orang-orang dalam dari Ibu Bukti Karlina. Ternyata juga banyak sekali sahabat-sahabat Bang Ipul yang ikut support acara hari ini. Tadi ada Bunda Rita, ada Mbak Yagustami, ada Ilma Darwangsa, ada Baby Z, dan teman-teman dari Bintang Pantura juga ikut support ikhlas hari ini. Benar-benar, karena ingin support sahabat ya. Ini saya nengok sahabat saya tercinta, abang saya Pudamil, dan keputar tadi malam, hari dia minta saya dateng, keputar sudah lama juga saya gak nengok dia, jadinya saya nengok. Jadinya alhamdulillah, di dalam dia sehat-sehat aja, sehat-sehat aja, jadi dia happy banget atas kedatangan semua temen-temen artis yang akhirnya yang masih ingat sama dia. Selain Fitri, Karlina, dan Melinda, yang hari itu mengunjungi Saipul Jamil adalah Baby Z. Juga Irma Darwangsa, yang menggambarkan kemarian di dalam lapas. Irma pun menunjukkan video saat Bang Ipul mendoakan dirinya agar semakin mapan karir dan hidupnya. Bagi Irma, selain berkesempatan bertemu Saipul Jamil, menghibur warga binaan di lapas Cipinang ternyata menyenangkan. Menyenangkan warga binaan lah, biar gak stres gitu kan, sekali-sekali. Nah, betul-betul kan Bang Ipul juga ngasih tahu, Irma, ayo dong, temenin, bantu-bantu gitu. Ya udah, gitu deh. Uh, rame banget di dalam warga binaan rame, pengisi acara rame, ada bintang-bintang Pantura juga di dalam. Ada Bunda Rita Sugiarto, ada Fitri, nanti juga ada Indah. Pokoknya rame deh. Ya kita yang memang sahabat-sahabat dari Bang Ipul aja. Ikut ngumpul di sini deh. Gitu. Nih. Ya rame lah, jid, 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 bagneteor. Jid, 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 bagneteor. Amin. Gak pernah turun, pokoknya terus meletup, meletus, 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 meletus. Jangan lupa kawin. Ya, aku jodoh, aku jodoh kan? Gua doain, semoga jodohnya kaya tujuh turunan. Amin. Terus. Jika orang sukses. Soleh. Kita nyanyi, kita entertain, kita makan siang, kita berhikoria lah ya, karena merayakan olahadu lantuan lapas, dan juga melihat kegembiraan mereka yang begitu luar biasa. Apa yang membuat gugatan cerai ademaya terhadap Ibnu Jamil digugurkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan? Sesaat lagi hanya di hotshot. Terima kasih.